Semua wanita di keluarganya selalu meninggal saat umur 18 dan kalian gak akan nyangka apa yang terjadi sama dia ini serem banget Dua sahabat ini nekat banget operasi plastik supaya memiliki wajah yang sama banget ternyata untuk ini Jadi mereka berdua itu bernama Janelle dan Annabelle Mereka tuh adalah sahabatan banget karena orang tua mereka juga sahabatan dan tetanggaan Bahkan orang tuanya udah mempersiapkan mereka itu hamil bareng-bareng supaya anaknya nanti bisa bareng Nah akhirnya ibu dari mereka tuh sering banget membuat mereka seperti kembar Mereka tuh sering banget pake baju yang kembar dan banyak banget orang yang suka sama mereka Tapi suatu saat ada yang bilang kok Annabelle tuh lebih cantik Dan akhirnya Janelle memutuskan untuk ngecat rambutnya kayak Annabelle Dan bahkan mereka itu pake make up terus pake softline supaya muka mereka tuh makin mirip dan sama Sampai waktu itu Annabelle pernah diajak berkencan Annabelle tuh tolak Karena mereka maunya cowok itu kencanin mereka berdua Sampai akhirnya mereka mau masuk kuliah Tapi keluarga tuh mulai khawatir kenapa mereka tuh jadi kayak kembar banget Tapi mereka gak peduli karena itu yang mereka suka Sampai para ibu juga nyesel banget lah bikin mereka tuh kayak kembar Bahkan guys akhirnya Janelle dan Annabelle memutuskan untuk operasi plastik Tapi guys akhirnya Bahkan sahabat ini nekat operasi plastik supaya wajah mereka tuh bisa kembar tapi akhirnya Nah jadi mereka akhirnya memutuskan untuk operasi plastik nih guys Tapi dokternya itu udah melarang untuk apa kamu tuh pingin sama persis sama orang lain Walaupun dokternya udah ngomong gitu mereka berdua gak peduli lagi Akhirnya mereka melakukan operasi plastik Dan kedua ibu mereka bener-bener kaget banget melihat wajah mereka Karena bener-bener sama persis guys Sampai dia itu di kuliah juga sering banget diomongin banyak orang tapi mereka gak peduli Nah disini parahnya lagi mereka itu mencowok untuk pakai aplikasi kencan Nah banyak banget tuh yang ngechat mereka tapi itu buat main-main doang guys Padahal niat mereka adalah cowoknya tuh harus seriusin mereka Bahkan yang bikin para cowok pada kabur Karena mereka bener-bener serius ingin satu cowok untuk berdua bahkan menikah bareng Akhirnya mereka memutuskan untuk kayaknya dia mau pindah ke negara lain aja Yang memperbolehkan mereka itu bisa nikah bertiga Dan itu bener-bener bikin keluarga mereka tuh stress banget guys Karena mereka mempunyai obsesi berlebihan untuk selalu sama Tenggelan dan terjebak di laut selama 36 jam karena ula temennya ini bener-bener serem banget Jadi dia bernama Molly dan temennya bernama Julie yang baru aja ketemu cowoknya di instagram Nah Julie tuh bener-bener jatuh cinta padahal Molly tuh udah agak ngasetuju Akhirnya Julie tuh minta Molly untuk nemenin dia ngedate untuk pertama kali Nah ngedate nya itu adalah di kapal pribadi cowoknya karena cowoknya tuh orang kaya banget guys Si Molly tuh kaget banget karena kapalnya tuh bener-bener bagus banget guys Dan yang menjadi nakoda kapal tuh cuma cowoknya aja Jadi mereka bertiga pergilah berlayar selama kurang lebih tuh 2-3 jam Nah setelah mereka minum beberapa minuman Akhirnya Molly dan cowoknya tuh rada ngawang dikit guys Dan disini mereka memutuskan untuk istirahat dan Molly tuh pusing banget guys Karena dia itu kebanyakan minum akhirnya dia memutuskan untuk tidur guys Nah beberapa lama saat dia tidur tiba-tiba dia kebangun soalnya kapalnya tuh goyang-goyang banget Dan dia nyari Julie tuh Julie gak ada sama sekali Di depan tuh bener-bener kaya badai Sampai Molly tuh terpelanting kayak gini Dan apa yang terjadi abis ini bener-bener serem banget Ngelam 36 jam sampai dasar laut karena ular temennya dan akhirnya serem banget Jadi karena badai itu kapalnya tuh bener-bener goyang-goyang sampai dia terpelanting Tapi dia tetep harus bangun karena dia mau mencari temannya Tapi pas dia mau ke pintu itu pintunya bener-bener retak dan air semua masuk Dan disitu bener-bener dia udah panik banget karena berarti kapalnya udah tenggelam kan Akhirnya dia berpikir untuk langsung masuk ke kamar mandi dan mengunci dirinya disana Nah untuk menahan air masuk ke kamar mandi Dia kayak taruhin aduk-aduk gitu guys Dan dia udah bener-bener naik klosetnya karena air tambah lama tambah tinggi Disitu yang dia pikirkan dia udah pasrah karena dia udah gak bisa apa-apa lagi Bahkan dia udah mikir merelakan dirinya aja Tapi tiba-tiba dia mendengar ada suara ketukan dari luar Dan dia langsung berpikir dia harus ngetuk juga supaya tau kalau misalkan ada orang disitu Dan akhirnya untungnya ada penyelam yang mengelamatkan dia Sehingga dia tuh selamat Tapi ternyata temennya tuh ngurusin cowoknya yang sakit Tapi saat badai dia menuju ke atas kapal dan dia berdua jatuh Mereka sempat terombang-ambing di laut dan terdampar di pantai Tapi untungnya mereka semua gak akan apa-apa dan selamat Semua wanita di keluarganya selalu meninggal saat umur 18 Dan kalian gak akan nyangka apa yang terjadi sama dia ini serem banget Jadi gadis ini hanya tinggal sama ayahnya doang soalnya ibunya meninggal saat melahirkan dia Jadi setiap hari ulang tahunnya dia selalu ke makam ibunya Tapi suatu saat ayahnya tuh tambah-lama tambah aneh guys Ayahnya tuh terlalu overprotective sama dia padahal dia udah mau umur 18 tahun Nyeberang aja harus dipegangin sampe dia marah banget Aku tuh udah mau 18 tahun jangan giniin aku Ayahnya berbisik justru karena kamu udah mau 18 tahun Terus suatu saat anaknya kaget banget saat mendengar sepupu ya dia Kalau keluarga mereka punya kutukan kalau wanita itu gak bisa umurnya lebih dari 18 tahun Dia pun kaget banget apakah umur 18 tahun dia akan meninggal Karena bentar lagi dia tuh udah umur 18 tahun Ternyata mamanya meninggal saat umur 18 tahun Begitu juga dengan tantenya dan juga kakaknya Dia aja gak tau dia itu punya kakak selama ini Nah saat umur 18 dia mengurung dirinya untuk nonton Tapi tiba-tiba dia menyelinap keluar untuk ngambil bunga Dibilang dia gak mungkin lupa di hari ulang tahunnya dia harus ke makam ibunya Tapi saat di kuburan umur yang ke 18 dia mendapat kutukan bahwa dia harus meninggal Dan akhirnya serem banget Nah saat dia ada di makam mamanya dia masuk ke dalam lubang Yang ternyata itu adalah lubang kuburan Untungnya dia itu selamat karena ada ayahnya Tapi abis itu dia bener-bener mengurung diri di rumah Dia gak mau keluar karena takut akan meninggal Sampai temennya tuh bawain makanan Dia gak mau makan dia maunya makan sup yang ada di rumah aja Disitu tambah lama dia tambah lemes tambah lemes Suatu hari dia kaget banget dia merasakan sakit yang parah banget Bahkan seluruh tubuhnya tuh berkeringat guys Bahkan dirinya terus-terusan muntah Dia sampe berpikir apakah dia akan meninggal karena dia itu sakit Ayahnya pun membawa dia ke rumah sakit dan kaget banget melihat dokternya Karena dokternya menangani istrinya saat meninggal Tapi guys kaget ya katanya dokter dia itu keracunan makanan Karena dia itu makan makanan yang gak bergisi dan makanan yang sisa terus Dan bahkan dokternya tuh ketawa dengan dia gak keluar rumah Malahan dia bisa sakit dan meninggal Ibarat dia sendiri yang membuat dirinya meninggal Akhirnya disitu dia dan ayahnya lega banget Karena sebenernya kutukan itu berasal dari pikiran mereka sendiri Guys wanita ini koma selama 7 tahun Tapi dia bisa mendengar semua yang terjadi sama keluarganya Sebenernya ini bener-bener kaget banget sih guys Jadi gadis ini tuh memang deket banget sama ayahnya Kemana-mana dia selalu sama ayahnya beda sama ibunya Dimana beda banget sama ibunya yang cuma marah-marah sama ayahnya Karena butuh uang, uang, dan uang Karena gak tahan sama keluarga yang ribut terusah Akhirnya anak itu berusaha untuk menjauh dari keluarga itu dengan naik ke rumah pohon Tapi dia malah jatuh guys Terus bangun-bangun dia ada di rumah sakit Tapi dia gak bisa bergerak dan gak bisa melek sama sekali Dia bisa mendengar semua yang terjadi Tapi dia gak bisa melakukan apa-apa Bahkan tambah lama dia kehilangan suara ibunya Dan yang ada di sisinya cuma ayahnya doang Bahkan ibunya tuh suka marah-marah Karena kondisi anaknya yang buang-buang uang Disitu anaknya shock banget Kenapa ibunya tuh bisa sejahat itu sama dia Dan yang ada di sisinya tuh cuma anjing kecilnya dia Yang bernama Snowball Lama-kelamaan suara ayahnya menghilang Dan yang dia denger cuma gosip dari ibunya yang pingin meninggalkan ayahnya sama pria yang lebih kaya Bahkan abis itu ibunya ninggalin ayahnya Dan abis ini kaget banget guys Cuma selama 7 tahun dan bisa mendengar semua yang terjadi sama keluarganya dan akhirnya Nah setelah itu ibunya tuh meninggalkan mereka dengan pria yang lebih kaya Nah semenjak saat itu dia tuh benci banget sama ibunya Dan yang ada buat dia tuh cuma ayahnya doang Dia tuh sedih banget mendengar ayahnya menangis di ulang tahun dia ke-21 Tapi tiba-tiba dia berusaha sekuat tenaga dan mata dia terbuka guys Ayahnya tuh kaget banget saat matanya dia terbuka dan langsung panggil dokter Dia juga kaget banget dia bisa kembali melihat dunia dan ayahnya lagi Tapi dia tuh belum sepenuhnya pulih dan kisah dia tuh menarik perhatian banyak orang Ibunya pun langsung kembali karena banyak banget media yang nge-shooting dia Dan ibunya kembali hanya ingin terkenal doang Tapi dia benci banget sama ibunya dan dia mengusir ibunya dari rumah Karena dia sadar yang ada selama ini buat dia hanyalah ayahnya Sekarang ada sebuah perusahaan yang menawarkan pengombatan untuk dia Tapi pertanyaannya dia gak mendengar suara snowball lagi yang merupakan anjingnya Ayahnya setiap ditanya tentang snowball ayahnya juga cuman diam aja Itu yang ngebuat dia sedih banget tapi yang terpenting dia udah sembuh Sub indo by broth3rmax